Intro Dalam pembukaan Kemah Bakti Generasi Muda Lintas Agama 2015 yang digelar di Bumi Perkemahan Kiara Payung Jatinangor, Kabupaten Sumedang Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengajak seluruh komponen masyarakat khususnya generasi muda di Jawa Barat agar senantiasa menjaga keharmonisan antarumat beragama menurutnya hal ini dapat terwujud melalui partisipasi generasi muda yang dapat menjadi pelopor harmonisnya kehidupan beragama Wakil Gubernur mengatakan untuk terus menjaga harmoni kehidupan antar komponen masyarakat di Jabar harus berlandaskan pada sikap silih asih, silih asah, dan silih asuh dalam rangka mewujudkan program Jabar Kondusif dan menurut Wagub hal ini salah satunya dapat dipelopori oleh keberadaan generasi muda lintas agama yang ada di Jawa Barat untuk itu Wagub pun sangat mengapresiasi acara yang diselenggarakan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB yang bekerjasama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat ini serta mengajak pemuda-pemudi melanjutkan program pembangunan Jabar melalui peningkatan kesejahteraan dan kondusifitas umat beragama Saya kira sejak awal dengan kumpulnya atau adanya kemah baki generasi muda lintas agama ini ini adalah sebuah upaya kalau menciptakan toleransi tetapi tidak berarti statis toleransi yang dinamis diharapkan orang dari generasi muda lain lah tunggu kesadaran yang lebih baru terhadap begitu di era transformasi budaya kayak gini jadi tanpa ada kesadaran tadi memang ini jadi rentang kegiatan ini diikuti 111 peserta yang berasal dari 6 agama yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu serta organisasi lintas agama lainnya selain kemah dalam kegiatan yang digelar mulai tanggal 24 hingga 25 Februari 2015 ini akan ada permainan atau simulasi toleransi antarumat beragama bakti sosial dan pentas seni budaya tradisional Jawa Barat serta ada pula seminar dan lokakarya tentang pemecahan masalah atau problem solving keagamaan dan fokus group discussion atau FGD tentang kerukunan umat beragama tujuan dari kegiatan yang baru pertama kali diadakan ini untuk meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama sehingga terbangunnya kondisi yang kondusif yang dapat mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat Jawa Barat serta untuk meningkatkan peran dan fungsi kerukunan antarumat beragama dan mencegah terjadinya konflik komunal antarumat beragama khususnya di kalangan generasi muda melalui kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi untuk Pemprov Jawa Barat berupa bahan kajian dan kebijakan untuk membina kerukunan umat beragama di wilayah provinsi Jawa Barat Sofian Permanaputra, Pipil Sauri, Jawa Barat TV